Intro Halo ketemu lagi bareng saya Dodi Sekarang kita berada di PT Suja Wilayah Wokerto Hari ini kita mau mengadakan tes uji pulau rum bersama lab veteriner provinsi Untuk dari dinas sendiri saya Cokre Wanian sama Pak Sulis Tiono Jadi teman-teman sebelum kita melakukan uji cepat pulau rum Pak Wahyu dari lab veteriner provinsi akan mengenalkan alat dan bahan yang akan digunakan sebelum melakukan pengujian Bagaimana Pak Wahyu dikenalkan alat dan bahannya yang pertama Ya yang pertama kita ini ada alat berupa needle Untuk pengambilan darah ya Ya ini untuk pengambilan darah yang langsung Karena pulau rum ini ada dua cara dengan darah segar dan kedua dengan yang udah berupa serum Kalau untuk yang menggunakan darah segar kita butuhkan ada needle terus ini ose untuk mengambil darah Ya terus Kemudian setelah darah diambil atau gimana Terus itu yang tadi menggunakan darah sekarang kita ini karena juga berupa serum Jadi kita lebih bisa disinggalkan Alat lainnya kita ini ada pengadu kaca Terus ini type porcelain bisa dari keramik porcelain atau kaca Terus satu lagi whiteboard Itu tiga bisa kita gunakan untuk pemeriksaan Terus ini ada micro pipet Single channel yang volume 25 micron Terus ini micro pipetnya Mikro pipet ini berapa mili kapasitasnya 20,25 ya Kapasitasnya tergantung micro pad Terus ini ada tisu Bisa digunakan tisu atau kapas Untuk melap ini ya Untuk membersihkan Terus ini ada alkohol 70% untuk membersihkan Terus untuk yang utama ini ada antigen Ulurum Yang kita gunakan dari Kusvetma Terus Sample yang akan kita uji Ini yang sudah berupa Serum Caranya tadi serum kita masukkan Kita ambil memakai Serum kita ambil 25 micron Terus kita ambil juga Antigen Antigen 25 micron Baru kita Pemukinkan Terus kita goyang selama 22 menit Tim dari lab veteriner provinsi Satker wilayah Purwokerto Sedang mempersiapkan Pemeriksaan untuk uji pulurum Personilnya ada koordinator Dr. Rewan Yuyun Ada Andri Setiono AMD Ada Wahyu Masih mempersiapkan alat dan bahan Untuk uji cepat Salmonelosis Bakteris disebabkan oleh bakteri salmonella Ada lebih dari 1800 serotype salmonella Ditemukan pada hewan dan manusia Termasuk hewan liar Burung liar Dan insekta Salmonella adalah bakteri berbentuk batang langsing Tidak membentuk spora Tidak berkapsul Bersifat motil Kecuali salmonella pulurum Dan salmonella galenarum Yang bersifat gram negatif Di alam Bakteri salmonella Tidak tahan hidup lama Terutama bila keadaan sekitarnya kering Salmonellosis terdapat di mana-mana Baik yang menyerang hewan maupun manusia Pada hewan Kejadiannya lebih sering ditemukan pada peternakan Yang dikelola secara intensif Terutama pada ayam dan babi Pencemaran makanan Terinfeksi memegang peranan dalam kasus salmonellosis Salmonellosis adalah penyakit menular yang dapat menyerang hewan maupun manusia Sampel darah sudah disiapkan dari pihak PT SUJA Oke teman-teman kita lanjutkan lagi pengetahuan seputar salmonella Penyakit pulurum merupakan penyakit menular pada ayam yang menimbulkan kerugian ekonomi yang besar Menyebabkan kematian yang sangat tinggi terutama pada anak ayam umur 1-10 hari Pada ayam dewasa umumnya penyakit ini tidak memperlihatkan tanda-tanda klinis yang jelas Dan tidak menyebabkan kematian namun sebagai reservoir Sehingga dapat menularkan kepada ayam yang sehat secara vertikal dan horizontal Kerugian yang terjadi akibat salmonellosis pada hewan antara lain Kematian, penurunan produksi ternak, abortus, kematian neonatal Dan pengakhiran bahan makanan yang tercemar bakteri Penularan salmonella terutama melalui saluran pencernaan Yaitu memakan atau meminum bahan makanan yang tercemar bakteri salmonella Selain itu, salmonella juga ditularkan secara intrauterin dan lewat telur Penyebab bakteri salmonella terjadi melalui fesis penderita Penderita salmonellosis masih mengekskresikan bakteri 3-4 bulan setelah sembuh dari sakit Pada tahun 1981, terjadi letupan salmonellosis pada kerbau di Tanah Karo, Sumatera Utara Yang dilaporkan oleh BPPV Medan Salmonellosis pada unggas termasuk pulorum adalah penyakit yang terutama menyerang unggas muda Misalkan anak ayam, unggas dapat mati tanpa menunjukkan gejala klinis yang teramati Seperti kurang nafsu makan, kehausan, kelesuan, sayap terpulai, gangguan syaraf, fesis berwarna putih, atau coklat kehijauan Tipus unggas disebabkan oleh salmonella galinarum, biasanya menyerang unggas darah dan dewasa Menimbulkan banyak kematian yang kadang-kadang tanpa disertai tanah klinis terlebih dahulu Umumnya, hewan kurang nafsu makan, pial berwarna merah tua disertai tiari berwarna hijau Unggas yang terserang oleh salmonella tipi murim tidak selalu menunjukkan gejala klinis Tetapi, hewan penderita ini akan bertindak sebagai sumber penularan Pengobatan salmonella dapat dilakukan dengan pemberian preparat surfa dan antibiotik Saudara Wayu sedang melakukan pengecekan apakah ada granul-granul Yang mengindikasikan bahwa kalau itu tesnya pasir ya Masih melihat apakah terdapat butiran pasir Kalau terlihat adanya butiran pasir berarti mengindikasikan positif adanya pulorong Penjagaan pengendalian dan pemberantasan salmonellosis W3 Lakukan dengan vaksinasi dengan menggunakan vaksin aktif Tindakan sanitasi terhadap kandang, peralatan, dan lingkungan peternakan Serta fumigasi penetasan telur Penjagaan terhadap pemasukan hewan terinfeksi atau carrier Pemberantasan faktor yaitu burung-burung liar, rodensia, dan serangga di sekitar peternakan Diadakan rotasi tempat pengembalaan, pastur rotation Hewan diberi pakan yang baik dan ditambahkan vitamin B Kita lihat apakah ada puliran pasir Kementan pada tahun 2011 telah mengatur dalam peraturan Menteri Pertanian Tentang pedoman pembibitan ayam ras yang baik Bahwa perusahaan pembibitan galur murni atau perusahaan pembibitan bibit tetua Di samping bebas pulorong juga harus bebas dari penyakit CED Lebih keras mungkin, dok Yuyun, bagaimana kalau misalkan yang hasil positif bagaimana? Kalau positif, itu kan binggirannya itu ada batas tepinya jelas, terus tebal, terus di ini, di silapik ya? Pas saat dimiringkan gini, ngumpulnya itu dilihat juga kelihatan pasirnya sangat terlihat sekali Kita lihat dengan bantuan cahaya apakah pas kelihatan bulir-bulir pasirnya Ternyata tidak ada yang berbulir Ternyata tidak ada yang berbulan Seperti yang lemah Ternyata tidak ada itu Seperti yang lemah Tuk Yuyun sedang mencampur antara antigen dengan gerung Adanya antibody di dalam serum darah dapat terjadi akibat adanya infeksi secara alami atau pemberian vaksinasi Di Indonesia, kebanyakan peternakan pembibitan ayam berdaging belum menerapkan program vaksinasi pulorum Oleh karena itu, adanya antibody dalam tubuh DOC dapat merupakan hasil infeksi alami secara vertikal pada peternakan perbibitan ayam berdaging Atau pada saat di tempat penetasan telur Tuk Rewan Jan juga sedang mengamati apakah terdapat pulir-pulir pasir Waktu yang dibutuhkan untuk ini berapa menit? Dua menit ya Dari hasil pengamatan, setelah dua menit negatif tidak terdapat pulir-pulir pasir Pak Rohmat, manajer farm PT. Sujai ya Pak ya Udah berapa lama di PT. Sujai ini Pak? Udah 11 tahun Udah lumayan lama ya Kalau yang di farm sini udah? Baru 9 bulan Sebelumnya ditempatkan dimana? Di farm Malang Berarti pas baru ini dibuka, berarti Pak Rahmat langsung ditempatkan disini? Ya, masih proyek Proyek sekitar untuk yang di atas, mungkin 90% Terus total yang untuk kapasitas disini itu berapa itu Pak? Kapasitasnya apa ya? Kalau total masih Soalnya masih dibangun itu ya kandeng-kandengnya ya Tapi untuk sekarang ini populasinya berapa? Populasi yang terhitung tes ini itu berarti 30 Populasi berapa tadi Pak? Ada perbedaan umur ya? Jadi kan ada Sekarang masih 2 vlog ya Jadi sekarang masih check-in Dan nanti untuk tes pelurung berikutnya ini kan ya sekitar Jadi ini kan pemulangan Jadi ini kan pemulangan Ini kan pemulangan Kemudian yang pertama kan positif Jadi ini ada 3 kandeng yang positif Satu, dua, dan empat, dan positif Jadi memang positifnya Kemudian komunitas seperti itu Harus ada treatment dulu Penobatan untuk Menghilangkan Intensi dari Soal menangkondi Kemudian ditulis 3 minggu Baru Bahkan kita ulangin lagi Saya nolongin yang vlog Sepertinya ya Obatnya siapa Pak? Mungkin sunbath Animal health Atau Mediun Atau Bukan gak ya Memang ada Ada Teman-teman saya kasih video Pada saat kita Kunjungan pertama ke PT Suja Untuk pemeriksaan pulau room yang pertama Dimana disitu kita Melakukan tes Uji langsung Tes cepat Dengan memakai darah Segar Dari Kandang ke kandang Pada saat itu Hasilnya Ada Beberapa kandang yang Belum bebas Dari pulau room Makanya kita Melakukan Uji yang kedua kali Ke PT Suja Dari semua sampel Yang dikasih Dari PT Suja Sampel serum itu Tidak ada Satupun yang positif Pulau room Sampai ketemu di video Saya selanjutnya Oke Sayonara Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton